Pedang dan golok yang menggetarkan jilid 39. Seorang pendeta setengah tua melompat maju, untuk menghadang dengan tubuhnya di depan ketuanya. Dia tahu dia tak dapat menangkis, dengan berani diapasang tubuhnya sebagai ganti sasaran tepat dan telah serangan si anak muda mengenai dada pendeta itu, maka tak ampun lagi, dia mengeluarkan jeritan tertahan, terus dia jongkok dengan ketua tangannya di perutnya. Oh, para suhu, kamu semua memikir keliru berkata soatkun. Ia buta tapi ia seperti dapat melihat. Asal kamu bergerak tanpa menyalurkan nafas, masih ada harapan racun di dalam tubuhmu tak berdaya. Demikian tentu anggapan kamu itu, itulah keliru sebenarnya, asal tubuh kamu digerakan, tentu kamu menderita para suhu siaupak berkata nyaring. Ia tidak menghiraukan suara nona hoan para suhu, jikalau kamu tetap tidak mau menyingkir terpaksa aku hendak menurunkan tangan kejam. Jangan kalian menyesal atau mengatakan aku telengasit cai melihat suasana buruk itu, yang tak dapat dihindarkan lagi. Kamu semua minggir akhirnya ia memerintahkan. Semua pendepak itu menyahuti, semua mundur dengan serentak. Kini bagaimana? Kemudian Ittai bertanya kepada siaupak. Nona hoan menghendaki Taisu ikut pada kami pergi ke dalam rimba, sahut si anak muda jikalau punca tidak turut pergi. Tak bisa lain, Taisu harus merasai sedapnya racun Ittai berbangkit tayau ayalan. Lekas minta pulang senjatamu Soatkun berkata kepada siaupak. Siaupak ingat pedang dan goloknya itu. Di dalam keadaan seperti sekarang, senjata tak dibutuhkan, tetapi lain waktu ia pula tak bisa kehilangan kedua senjatanya itu. Maka ia terus berkata kepada si pendepak Ittai, kau perintahkah orang mengembalikan pedang dan golokku itulah bukan urusanku kata Ittai ketus. Biar bukan urusanmu, kau toh harus mengurusnya juga. Lekas perintah orang antarkan kemari, atau akan aku totok jalan darahmu yang disebut ngeroim ciat-hiat, supaya kau rasakan bagaimana sedapnya darah berjalan berputar arah serta juga bekerjanya racun, gertaknya. Para Sittai tetap tenang akan tetapi hatinya guncang hebat sebab takutnya. Maka ia menoleh kepada orang-orangnya dan mengatakan sesuatu kepada satu di antaranya para pendeta. Hanya sebentar muncullah seorang kacung pendeta yang membawa pedang Tian Kiam dan golok Patu, dilihat dari tindakannya yang gesit terang kacung itu tidak terkena racun. Ittai licin, perlu aku bersiaga, pikir si anak muda. Segera si kacung tiba di depan Siao Pek. Apakah ini pedang dan golok Siacu? Tanyanya sambil dia mengangsurkan kedua senjata itu, sikapnya hormat. Benar, jawab Siao Pek mengangguk. Silakan Siao Pek periksa, supaya jangan salah, Siao Pek menghunus goloknya. Golok ini tak salah, katanya sambil goloknya itu dimasukannya ke dalam sarungnya. Apakah pedangnya pun perlu diperiksa? Tak usahlah, jawab Siao Pek percaya. Kacung itu menjura terus dia mundur. Dengan pedang dan goloknya telah kembali, legalah hati si anak muda. Apakah kita membawa dia pergi? Siao Pek bertanya kepada Soat Kun. Ya, dia seorang saja sudah cukup, sahut si nona. Siao Pek menoleh pada Ittai-Tai Sumari berangkat. Apakah mesti kami mendesak? Ittai menoleh kepada semua orangnya, apakah nona menghendaki Pincheng turut kamu? Dia bertanya. Kemana kah? Kedalam rimba, sahut Soat Kun. Kami tak ingin melukai banyak orang, dari itu kami membutuhkan Taisu, supaya kami tak usah sampai diserbu para pendeta. Ittai memandang nona hoan itu. Nona, Pincheng kagum atas kepandayanmu menggunakan racun, katanya, cuma, cuma apakah, Taisu? Tanyanya. Sejak memasuki kuil kami selalu nona mengenakan cala, apakah maksudnya itu? Apakah itu mengganggumu, Taisu? Siang hari terang benderang toh ada bintang muncul, katanya seorang diri. Siopet heran, hingga ia mengangkat kepalanya. Hanya langit biru, bintang tidak ada sama sekali. Ah, apakah pendeta ini sudah hedan? Pikirnya. Apakah Taisu ingin melihat bintang di siang hari begini? Soat Kun bertanya. Heran pikir siopet. Mengapa nona hoan pun bicara begini rupa? Apakah kata nona? Ittai tanya, alisnya berkerinyit. Apakah Taisu tidak mengerti? Si nona membaliki. Ya, benar pun co tidak mengerti, jawab pendeta itu. Matahari dan rembulan berputaran tak hentinya, berkata si nona. Begitu juga pemandangan alam bisa berubah-ubah. Sekalipun urusan di dalam dunia, urusan apakah yang bakal tak berubah juga? Maksud si acu, apakah, aku maksudkan soal-soal memanusia, yang biasa muncul yang barunya, lalu semuanya berubah mengikuti seng waktu, ittai menoleh kepada siopet. Bagaimana si acu? Tanyanya. Soat Kun menyelah seng hari masih banyak taisu, jangan terburu-buru siopet makin tidak mengerti. Apakah yang mereka bicarakan? Ia tanya dirinya sendiri. Yang satu bicara soal bintang yang lain tentang manusia. Itu sama artinya dengan bertanya kepada kerbau dengan mulut kuda, saking bingung, ingin si anak muda menanyakan kepada Soat Kun. Tapi ia mendengar si nona sudah berkata pula, mari lekas kita memasuki rimba. Jangan membiarkan mereka menanti terlalu lama dan si nona mempercepat langkahnya, mendahului yang lainnya. Ittai turut bertindak cepat juga, untuk menyusul si nona, dia berjalan di belakang nona itu. Hanya sebentar, tiba sudah mereka di dalam rimba, di mana Banliang dan yang lainnya justru hendak keluar untuk menyusul mereka. Mereka ini berlega hati berbareng heran, sebab tampak ittai di antara nona-nona dan ketuanya itu. Segera setelah mendekati siaupek, separuh berbisik, si jago tua bertanya kepada anak muda itu, ketua siauplem siye mestinya dilindungi berlapis-lapis pembelanya, kenapa dia sekarang dapat dibawa kemari secara mudah begini? Nona Hoan telah menggunakan kepandainya, sahut siaupek. Semua pendeta lainnya dapat dipengaruhi maka juga pendeta ini dapat dipaksa datang ke sini, soat kun berdua mengajak ittai sampai di bawah sebuah pohon besar, di situ si pendeta lalu duduk bersilah. Kedua belah pihak lalu berbicara perlahan suaranya. Karena terpisahnya jauh, siaupek tidak dapat mendengarnya. Hanya selang sesaat, sinona tampak bertindak ke arahnya. Ketika itu Giyok Yau dan Oe Ye Eng tetap melakukan penjagaan di batas tin, mereka memasang metu keempat penjuru sambil bersiap sedia untuk memberi laporan atau isyarat apa ada perlunya. Selama tadi itu, karena pihak siau Lim Sye terus berdiam, Ban Liang sekalian dapat kesempatan berjaga-jaga sambil beristirahat. Nona Hoan menghampiri Ban Liang. Katanya kita telah mempunyai orang tanggungan tak usah kita khawatir pihak siau Lim Sye nanti menyerbu kita. Baiklah minta semua kawan agar beristirahat, Ban Liang menerima baik anjuran itu dan menyampaikannya pada Giyok Yau semua. Si Yau pegang diam memperhatikan Itai Taisu. Si pendeta duduk dalam seorang diri saja. Mau atau tidak ia heran dan khawatir? Tak mudah si pendeta dibawa kemari, pikirnya. Mana dapat dia dibiarkan terus berdiam seorang diri saja? Jika dia merat, bukankah itu akan mendatangkan kepusingan? Bagaimana andai kata dia datang menyerang bersama semua muridnya? Bukankah itu berbahaya tak dapat pemuda ini menguasai dirinya? Maka ia menghampiri soatkun dan bertanya, nona membiarkan si pendeta berdiam seorang diri, apakah kau tidak takut kabur? Jangan khawatir, tak apa-apa, sahut nona. Dia tengah memikirkan sesuatu, sebelum dia dapatkan pemecahannya, tak nanti dia kabur. Masih ada satu soal lagi, nona apakah itu, bengcu silahkan perintah tadi, di tengah jalan, apakah yang nona bicarakan dengan Itai Taisu? Oh, kau dengar itu? Kau merasa aneh kan? Tak cuma heran, bahkan bingung itulah suatu rentetan kata-kata rahasia, yang aku sendiri masih belum mengerti. Jadi, sebenarnya, apakah yang nona bicarakan dengannya? Aku ingin memancing dia memecahkan kata-kata rahasianya itu serta hubungannya, kalau nona sendiri tak mengerti, mungkinkah dia? Siawpek bertanya pula soatkun tak menjawab. Dia memakai cala, tidak tampak air mukanya. Hanyalah soat G yang tertawa, malam dan siang, setiap detik, adik ini selalu mendampingi kakaknya, dia mirip bayangan si nona cardik pandai itu. Apa segala yang ia lihat dan dengar, semuanya itu diberitahukannya kepada kakaknya. Di lain pihak, ia bersikap seperti juga ia tak memperhatikan segala sesuatu sebab tak peduli ada kejadian apa mengembirakan atau berbahaya, air mukanya tidak berubah. Dia selalu tenang-tenang saja. Hingga kemudian, seperti melupakannya. Tapi kali ini, di luar kebiasaannya, dia tertawa maka juga dia menarik perhatian siawpek, semua. Siawpek berpaling. Melihat wajah orang, ia menjadi kesengsam. Kecuali tawanya itu merdu, kecantikan soat G sangat menakjubkan ji kalau dia dapat bicara, sungguh dialah nona paling istimewa, pikir ketua ini. Perhatian si anak muda terhadap soat G berhenti sampai di situ, sebab ia telah mendengar suaranya soat kun. Kata nona penasehat itu sebegitu jauh aku berbicara dengannya, aku masih belum melihat pemecahannya, agaknya dia mulai bercuriga. Siawpek menyatakan dia hanya merasa aneh, maka juga dia menggunakan otaknya untuk memikirkannya. Sekarang kita sudah menawan ketua Siaw Lemsie dan mengekangnya, bagaimana tindakan kita selanjutnya? Bagaimana pikiran Beng Cu sendiri? Menuruti suara hatiku, ingin aku segera membalaskan dendam kesumatku, sahut si anak muda, ragu-ragu. Akan tetapi sekarang, aku mendapat serupa perasaan lain, apakah itu, Beng Cu? Apakah kelainan itu? Sekarang aku merasa bahwa dendam keluargaku seperti telah menjadi satu dengan suasana dunia sungai telaga seluruhnya, Maka juga sekarang aku tak kesusu dengan niatan pembalasanku itu, bagus, Beng Cu bagus kau telah memperoleh pengertian itu Maka itu, Nona, bagaimana sekarang kita harus bertindak? Yang paling utama ialah kita berbicara dengan para tiangelo Siaw Lemsie itu, Waktu mereka berdua bicara sampai di situ, tampak Ban Liang datang bersama Giyok Yau dan yang lainnya. Banyak capai, Nona Tio Soatkun mendahului menyapa. Ia tidak melihat tetapi kisikan tangan Soatgie memberitahukan ia siapa-siapa yang menghampirinya. Terima kasih, Nona Hoan Giyok Yau membalas. Soatkun segera berkata kepada Ban Liang. Ban Hu Hoat, aku mohon bertanya sesuatu, oh, Nona berkata si jago tua. Nona pitahkan saja peperangan tak mengenal kelicikan atau kepalsuan, bukan? Berkata si Nona, dengan satu pada lain menjadi musuh, bukankah kita dapat menggunakan segala macam siasat atau akal? Benar di dalam dunia sungai Telaga, keadaan pun mirip seperti itu. Terhadap musuh tidak soal jujur atau adil lagi. Jadi kalau begitu, baiklah berkata Nona Hoan sebentar aku hendak mohon Ban Hu Hoat bekerja-kerjaan. Apakah itu, Nona? Untuk menotok jalan darah hitai-tai-suk apakah Nona maksudkan aku menotok secara membokong? Ban Liang tegaskan benar kita telah menculik ketua siau lim si ye. Walaupun para tiang loko tidak puas pada ketuanya itu, Biar bagaimana, mungkin mereka itu akan berdaya menolongi ketuanya. Nona Hoan berhenti sejenak untuk menarik napas lega. Selama ini kita memang telah bertempur dengan jago-jago siau lim si ye. Akan tetapi, mereka itu baru termasuk jago-jago kelas dua atau tiga. Nona Hoan melanjutkan tidak demikian para tiang loko itu. Karena ada kemungkinan kita nanti bentrok dengan mereka itu, sekarang haruslah kita beristirahat, kata-kata si Nona benar, maka Ban Liang semua menurut. Lalu semua beristirahat. Siau Pe tidak dapat beristirahat sepenuhnya. Ia tetap bercuriga dan khawatir hitai kabur, maka itu, senantiasa ia melirik kepada pendeta itu. Diluar kecurigaan si anak muda, hitai bersikap sangat tenang. Dia seperti tak menghiraukan bahwa orang mengawasinya. Dia duduk tenang sekali, bahkan dia seperti sedang berdiam di dalam rimba ini. Selewatnya beberapa waktu, di dalam rimba itu tampak muncul dua orang pendeta. Mereka itu bergerak ke arah ketua siau lim si ye. Teranglah mereka itu datang dengan niat menolong ketua mereka. Siau Pe memasang meta, ia melihat datangnya kedua pendeta itu. Segera ia melompat bangun dan menghunus pedangnya. Ia hendak mencegah tiba-tiba terdengar suara perlahan dari soat kondisisinya, lekas duduk kembali. Tenang-tenang saja mengawasinya, mereka itu mau menolong hitai, kata si anak muda. Jikalau hitai mau kabur, sekarang sudah terlambat, tak akan keburu kau mencegahnya, kata pula si nona. Si anak muda melengat. Nona hoan benar, pikirnya. Maka itu lalu duduk pula, matanya mengawasi si pendeta itu serta kedua pendeta yang datang hendak menolongnya. Itai mengawasi kedua pendeta itu, bibirnya bergerak-gerak. Kemudian kedua pendeta lalu menjura, setelah mana, keduanya terus mengundukkan diri, berlalu dari tempat itu. Teranglah ketua siau lemsia itu menampik pertolongan orang-orangnya. Diam-diam siau pet berpikir luar biasa bukan kahitai mempunyai kesempatan untuk meloloskan diri. Di sekitar kita ada banyak pendeta lainnya, asal dia kabur, pasti mereka itu akan menghalang-halangi pihaku yang akan mengejarnya. Kenapa dia tak mau pergi? Dengan perlahan pemuda ini berpaling kepada Soatkun, sambil mengawasi si nona, ia berkata di dalam hati tak tahu dengan care apa nona ini dapat membuat Tetsai suka tunduk terhadapnya. Sungguh aneh, tiba-tiba si anak muda mendengar pertanyaan nona itu. Apakah kau merasa aneh? Benar, jawab si anak muda terus terang. Makin lama aku makin bingung, semasa hidupnya guruku, sinona memberi keterangan, ia sering mengajari aku perihal sifat manusia, tentang pelbagai perasaannya, terutama mengenai kelemahannya sifat itu terbagi tiga macam. Gutuku berkata, makin seorang jahat dan kejam, makin dia takut mati, sinona menghela nafas, setelah itu ia melanjutkan Tetsai adalah tergolong lemah hatinya dia cerdas dan licik, dia kejam sekali, tetapi dia pun takut mati. Maka itu, asal kelemahannya itu dapat dikuasai, dia dapat dipengaruhi. Oh begitu, nona? Kata si anak muda, heran dan kagum. Jadi dia takut mati disebabkan dia khawatir racun di dalam tubuhnya nanti bekerja membetot nyawanya. Dia takut nanti tak tertolong maka juga tak berani dia buron terkaan kau benar sebagian saja, bengcu, berkata soat kun. Siau Lim Siai mempunyai macam obat juga obat pemunah racun, kalau Tetsai dapat pulang, dia bisa menolong diri dengan memakai obatnya itu. Itulah berarti sebagian harapan hidupnya. Kenapa dia tak mau mencobanya? Ini pun benar, Siau Perk mengakui di dalam hati. Tapi toh ia bertanya, habis, kenapa Tetsai tetap tidak mau lari? Soat kun menjawab, perlahan dia bersangsi, dia mencurigai aku adalah konconya. Dia menyangka aku sedang menjalankan tugas di dalam kuil Siau Lim Siai, kedudukan Ittai sangat tinggi dan mulia, akan tetapi di mana Seng Kiong Sin Kun, dia tak lebih tak kurang daripada seorang rajurit pesuruh. Maka itu dia sangat menghormati orang-orang dari Seng Kiong, apakah sebabnya itu, nona? Si anak muda tetap belum mengerti jelas. Sebabnya ialah, sebelumnya Ittai menjadi ketua partainya dia sangat menginginkan dan mengharap-harap kedudukan ketua partai itu. Lalu datang orang-orang Seng Kiong, yang membantu dia memperolehnya. Dengan begitu mungkinkah orang Seng Kiong memperkenankan dia melakukan apa yang dia suka? Pastilah kemerdekaannya dikekang dengan pelbagai kerus Siau Lim Siai besar dan kuat, tak dapatkah Siau Lim Siai memberontak dan melawan Seng Kiong? Nah, di sini kita kembali kepada sifat manusia, kepada kelemahannya, ia cacatnya berkata Sindona. Sebenarnya, di dalam hatinya, tak nanti Ittai tunduk dengan sesungguh-sungguh hatinya, tetapi suasana, atau keadaan, memaksanya tunduk. Yang paling diakui olah Ittai bukanlah soal Seng Kiong nanti mengirim orangnya yang liahai untuk datang ke Siau Lim Siai merampas jiwanya. Sebagai ketua Siau Lim Siai, dia dapat mengatur penjagaan kuat guna melindungi keselamatannya. Seng Kiong boleh mempunyai banyak orang kosan tetapi tak usah Ittai khawatir. Yang dia takut dia itu takut nanti Seng Kiong membeber rahasia kejahatannya. Kalau rahasianya dibeber, dia bukan saja bakal tak menjadi ketua Siau Lim Siai lagi, bahkan sebaliknya, dia akan menjadi si murid murtad, murid pendurhaka secara demikian. Di dalam waktu sekejap saja dia bukan ketua Siau Lim Siai yang diagungkan dan dimalui habis Nona. Bagaimana Nona dapat membuatnya menuruti segala kehendakmu, buat duduk berdiam saja tanpa bergerak bergeming? Itulah sebabnya pertama-tama dia takut racun nanti bekerja, dan kedua dia mencurigai akulah orang Seng Kiong, karena itu, tak berani dia menantang aku, jikalau demikian adanya, habis kenapa Nona tak menginginkan Ban Ho Hoat menotok jalan darah pendeta itu? Tepat pertanyaan ini, Beng Cu tidak saja Beng Cu gagah perkasa tapi juga kau cerdas sekali, kau telah maju pesat sekali. Bilang terus terang, kecerdasan orang tampak dari kecerdikannya, dari kera pemikirannya yang lengkap sempurna, yang nyalinya besar dan teliti. Di dalam ilmu silat itu berarti pandai mencari bagian-bagian tubuh yang lemah dan berbahaya untuk dijadikan sasaran penyerangan, Nona Hoan berhenti sejenak, baru ia menambahkan sekarang ini etai tengah mencurigai aku sebagai utusan Seng Kiong, Tetapi nanti kalau kita berbicara dengan para Tiang Lo, pasti kecurigaannya itu bakal segera lenyap sendirinya, lalu dia telah merasa merdeka seluruhnya, selagi mereka bicara itu, tiba-tiba tampak satu bayangan orang melesat datang. Kiranya itulah Hon In Thaisu, yang datang untuk menyampaikan laporan. Sambil berdiam dekat muda-mudi itu, pendeta itu berkata, Nona Hoan suasana rupanya, apakah itu? Tanya si Nona. Baru saja Lo Olap turun dari atas pohon, menjawab Seng Pendeta Tua. Selagi memasang metu keempat penjuru, Lo Olap melihat muncul tak kurang daripada 500 jiwa pendeta Siaw Lemsia yang tengah mendatangi ke arah sini. Mungkin mereka hendak mengurung kita, apakah sekarang sudah tiba waktunya para Tiang Lo O muncul? Tanya si Nona. Han In menengadah ke langit. Mungkin belum waktunya, kalau begitu, perintahkanlah semua orang bersiap di tempatnya, tetapi dengan sedikit perketat diri Nona Hoan menitahkan. Nona, berkata Han In Heran, kalangan Ngo Heng Tin sudah tak luas, kalau itu diperkecil pula bukankah kita jadi berada di tempat kecil? Inilah terpaksa, Tai Su, berkata Soat Kun. Ketika itu Ban Liang bersama Oe Ye Eng, Kha Okong dan Giyok Yau telah datang berkumpul. Bertambah kuat kepercayaan dia itu terhadap Nona Hoan sejak si Nona menawani Tai Tai Su. Segera Nona itu memesan, kecuali sangat terpaksa, jangan huhoat sekalian turun tangan Ban Huhoat tolong perhatikan, begitu lekas para Tiang Lo O muncul, segera kau totok Itai beberapa kali, jangan terlalu keras dan juga jangan terlalu ringan, cukup asal dia tak dapat berbicara dan bergerak. Ingat, jaga jangan sampai dia roboh baik, Nona, Ban Liang memberikan janji. Nona itu menghela nafas. Ia berkata pula, inilah saat penting terakhir, harap kalian waspada, tak dapat kita membuat para Tiang Lo O gusar, atau misalkan kita bisa taklukan Itai, itu tak ada gunanya. Yang penting ialah membuat semua pendepta Siow Lim Siye tunduk dengan hati ikhlas apakah Nona telah memperoleh kepastian? Tanya Ban Liang. Aku masih ragu-ragu tapi aku mengharap sangat bisa menaklukan pihak Siow Lim Siye, bagaimana Karen Nona hendak berbicara dengan para Tiang Lo O itu? Tanya pula Ban Liang. Dia berduka hingga dia menarik nafas. Dia ragu-ragu. Aku akan menunjukkan kenyataan kepada mereka. Yang kukuhatirkan ialah mereka memberati muka mereka hingga mereka tak sudi menggubris hal yang sebenarnya. Apabila itu terjadi, pertumpahan arah tak dapat dihindarkan lagi, apakah rencana Nona andai kata kita mesti bertempur? Ban Liang masih menanya. Tak dapat kita mengandaikan tenaga kekuatan saja bicara buruknya, Nona, bagaimanakah sikapmu? Jikalau terpaksa, mesti kita tumpas Siow Lim Siye hingga dia tak akan dapat bangkit pula sungguh hebat, pikir si jago tua. Sudah berabad-abad Siow Lim Siye berkenamaan, sungguh sayang kalau dia runtuh di tangan seorang wanita, karena berpikir begitu, ia segera berkata perlahan, Kalau bisa, Nona, janganlah kita menanami permusuhan hebat dengan pihak Siow Lim Siye, itu juga maksudku, Ban Huhoat. Harap kau melegakan hati, kecuali sangat terpaksa, tak nanti aku mengambil jalan terakhir. Kita cuma ingin lolos dan selamat, bukan? Mendengar pembicaraan itu, Giyok Yau dan lainnya berpikir masing-masing Siow Pek percaya penuh kepada kemampuan Si Nona. Buktinya Itai dapat ditawan secara mudah sekali. Giyok Yau baragu-ragu. Oe Ye Eng dan Kha Ok Hong kurang percaya, sebab setahu mereka, Siow Lim Siye sesungguhnya sangat kuat. Han In Tai Su pun bersangsi, ia separuh percaya separuh tidak. Karena pikiran mereka itu berbeda, semua menjadi berdiam saja Soat Kun dapat menerkah hati sekalian kawan itu, maka ia segera menambahkan. Memang sulit kita mengandalkan kepada kekuatan tenaga saja, walaupun demikian, mesti ada jalan pemecahannya. Pembicaraan mereka terputus oleh kata-kata Han In Tai Su ada orang lagi mendatangi. Mungkin ditawanya Itai ada yang melaporkan, maka juga para tiang loo muncul siang-siang, Siow Pek segera berpaling. Ia melihat datangnya seorang pendeta tua dengan jubah putih, yang jalannya perlahan, pertanda dari kesabaran dan ketenangan dia datang seorang diri tanpa membekal senjata. Mestinya dia datang bukan untuk bertempur. Selekasnya dia datang dekat, pendeta itu menghentikan tindakannya. Dia tidak menanti sampai ditegur atau disapa. Segera dia mengangkat tangannya memberi hormat seraya berkata, Loolap ialah suke. Di antara siacu sekalian, siapakah yang memegang tampuk pimpinan? Ada pengajaran apakah, Tai Su? Tanya Soat Kun. Para tiang loo kami mendengar halnya di antara siacu sekalian dengan pihak Siow Lim Siye telah terjadi salah paham benarkah itu? Itulah benar. Apakah pendapat Tai Su? Metu suke menatapi Tai Loolap diutus datang kemari untuk mengundang satu atau dua siacu datang ke kuil kami untuk menemui para tiang loo. Entah siacu dapat menerima undangan ini atau tidak? Baik, Tai Su, kami bersedia, sahut Soat Kun. Tetapi, kami minta supaya ketua kamu ditinggal di sini sebagai orang tanggungan. Berkata begitu, si Nona segera mengangkat naik tangannya merapikan rambutnya, yang turun di kedua pipinya. Dia membawa sikap yang wajar sekali, sedang Soat Gye tersenyum. Ban Li yang telah dipesan si Nona, melihat gerak gerik si Nona itu, mengertilah ia akan tugasnya. Ia segera bertindak kepada Itzai untuk menotok pendeta itu. Itzai tidak berdaya, mudah saja ia kena ditotok. Ia tidak memperlihatkan reaksi. Tetapi Su Kei Tai Su yang lihai melihat perbuatan Ban Li yang, ia dapat menerka maksudnya itu, ia menjadi kurang puas. Siacu sikapmu ini kurang tepat katanya. Apakah itu, Tai Su? Si Nona berpura dua pilon. Semenjak berdirinya, pihak Siaulim Sia belum pernah dipaksa orang jawab Su Kei. Nona telah menculik ketua kami, itulah satu soal, tetapi sekarang, tengah kita berbicara, kenapa ketua kami itu ditotok jalan darahnya. Selama kami menawan ketua kalian, Tai Su, tak pernah kami menotok dia, berkata Nona Hoan. Menerangkan tetapi sekarang karena Tai Su datang mengundang kami untuk menemui para tiang loo, terpaksa kami membuat penjagaan. Kalau ketua kami tak ditotok, berkata pula Su Kei dingin, kenapa sejak tadi-tadi walaupun dia melihat loolat, dia bersikap tak tahu menahu. Tak peduli, dia tengah berpikir banyak hal, dari itu dia tak melihat Tai Su, Su Kei sangat sabar, bisa ia menguasai diri di antara si Ye Chu, siapakah yang akan pergi? Itulah Beng Cu serta kami berdua saudara, bertiga orang. Jumlah ini terlalu banyak atau tidak? Yang mana Beng Cu Si Ye Chu itu? Dapatkah loolat menemuinya? Tanya Su Kei itu. Siau pemaju dua tindak. Itulah aku yang rendah, sahutnya. Ia memperkenalkan diri tanpa menanti isyarat dari Soat Gun lagi. Su Kei menatap tajam anak muda itu, sinar matanya dingin. Sungguh Si Ye Chu sangat muda, katanya sabar. Tai Su cuma memuji berkata si anak muda. Masih Su Kei mengawasi ketika ia berkata menurut aktanya murid-murid Siau Lim Si Ye, Si Ye Chu mahir sekali menggunakan golok dan pedang, apabila ada kesempatannya, pastilah loolat sudi menerima pengajaran dari kau, Si Ye Chu. Jikalau Tai Su sudi memberi pengajaran kepadaku, rela aku menemaninya, sahut Siau Pek. Mendengar suara orang yang polos dan merendah itu, Su Kei Tai Su tertawa bergelak. Sungguh seorang muda yang gagah pujinya. Para tiang lo pastilah tengah menantikan kita, Soat Kun menyela. Karena itu, Tai Su, mengingat usiamu yang tinggi, aku percaya, tidakkah karena kata-kata Tai Su ini, Tai Su akan menghambat urusan besar kita, Su Kei merasai teguran halus itu. Ia mengangguk. Benar, katanya. Baiklah, nanti saja habis pertemuan dengan para tiang loo, baru loolat belajar kenal dengan kepandayan Beng Cu. Masih belum terlambat, bukan? Nah, dapatkah kita berangkat sekarang? Sembarang waktu, Tai Su mari loolat yang mengantarkan berkatapulasi pendeta, yang terus memutar tubuh dan membuka langkahnya. Soat Kun berpaling kepada Han In Tai Su. Segala apa di sini aku serahkan kepada Tai Su, pesannya. Pendeta tua itu mengangguk. Akan loolat coba, sahutnya sekarang si Nona menoleh kepada Siau Pek. Mari kita berangkat katanya. Ia merapihkan calanya. Demikian mereka berangkat dengan Su Kei Tai Su berjalan di muka. Nona Hoan dapat berjalan dengan leluasa, walaupun sebelah tangannya terus berada pada bahu Soat Gie. Siapa yang tidak tahu pasti tak akan menyangka bahwa ia bercacat kedua matanya. Siau Pek berjalan di depan kakak beradik itu, sejarah dua tindak. Sesudah melintasi beberapa halaman, tibalah rombongan ini di sebuah halaman di mana tertanam segundukan pohon bambu hijau. Di situ terdapat banyak sekali pendeta, yang semua mempersenjatai diri, yang mengawasi para tetamunya dengan sinar matah, tajam akan tetapi tak seorang pun jua yang mengganggu. Tiba di muka pintu, Su Kei Tai Su menghentikan tindakannya. Sudah sampai katanya, memberitahu silahkan masuk pendeta ini masih saja panas hatinya tetapi ia tetap menguasai diri, untuk terus berlaku tenang dan hormat. Siau Pek mengangkat kepalanya, untuk melihat papan di muka pintu itu. Ia membaca tiga huruf Tai Pai Ih jadi itulah halaman maha kasih, yang tertuliskan huruf-huruf air emas. Silahkan, Tai Su berkata Soat Kun, yang telah memperoleh kisikan Soat Gie, maaf, berkata Su Kei, yang kemudian memimpin masuk. Dengan sabar Siau Pek bertiga mengikuti pendeta itu, masuk ke dalam halaman. Di dalam sini banyak pohon bunga, yang mengitari sepuaha paviliun, yang seluruhnya diberi berwarna kuning. Undakan tangannya berjumlah tujuh tingkat. Su Kei Tai Su bertindak naik pada tangga itu, untuk masuk ke dalam paviliun. Siau Pek mengikuti bertindak masuk. Karena ia tahu ia berada di tempat berbahaya, kedua tangannya merabah gagang golok dan pedangnya. Ia bersikap tenang tapi waspada. Di dalam paviliun, asal wangi mengepul bergulung-gulung, menyerang hidung mendatangkan rasa nyaman di antara kepulan asap itu tampak sembilan orang pendeta tua tengah duduk bersilah. Jubah mereka berwarna abu-abu. Di antara mereka itu terdapat juga sulut, sedangkan Su Kei bersilah di paling ujung. Sembilan pendeta duduk sambil meluruskan tangan kehadapannya, tangan kanan berada atas tangan kirinya. Menyaksikan sikap para pendeta itu, rasa hormat Siau Pek datang sendirinya. Para Tai Su, terimalah hormatnya Coh Siau Pek yang bertingkat lebih muda, katanya sambil memberi hormat. Pendeta yang duduk paling tengah, yang usianya paling tua membuka matanya. Dia mengawasi si anak mdua. Silahkan duduk si Ye Chu, katanya. Perlahan suara pendeta itu penuh dengan kewibawaan Siau Pek mengambil tempat duduknya. Soat Gye mengajak kakaknya duduk di samping ketuanya itu untuk mereka telah tersedia P.O.U. Toan, tempat duduk istimewa untuk kaum pendeta. Pendeta yang di tengah itu mengangguk kepada Soat Kun berdua, dengan hormat ia menanyakan si dan nona-nona itu. Soat Kun yang menjawab, menyebut namanya sendiri serta nama adiknya itu. Pendeta tua itu berkata pula, perlahan-lahan, kalian bertiga datang ke Siau Lim Sia ini dan telah melakukan kekerasan hingga bagaikan langit terbalik dan bumi ambruk juga kalian telah menurunkan tangan jahat membinasakan dan melukai banyak murid Siau Lim Sia kami, apakah maksud kalian? Nona Hoan yang menanggapi pertanyaan pendeta itu. Ia berkata, Partai Taisu dipandang umum sebagai gunung taisan atau bintang paktau dari kaum rimba persilatan, semua orang rimba persilatan menghormatinya. Partai Taisu kecuali ilmu silatnya sangat tersohor juga jumlah anggotanya banyak sekali, tenaganya besar bukan main. Masih ada lagi, yaitu Partai Taisu sejak beberapa ratus tahun biasa mengutamakan kebenaran dan keadilan, setiap terdapat bencana dunia sungai telaga, Orang-orang Partai Taisu tak mau berpeluk tangan saja, selalu suka membantu menghindarkannya. Maka juga di mata kami, penghormatan kaum rimba persilatan terhadap Partai Taisu adalah karena kebenaran dan keadilan yang dijunjung itu, Siacu cuma memuji berkata si pendeta. Tapi lo olap ingin lekas-lekas mengetahui duduk kejadian yang sebenarnya, maka itu tolong Siacu terangkan apa maksudnya. Maka Siacu sekalian telah menyerbu masuk ke dalam kuil ini hingga terjadinya peristiwa itu yang menyedihkan. Maksud kedatangan kami sebenarnya untuk mencari kebenaran, untuk menyelesaikannya, sahut soat kun, akan tetapi di luar dugaan kami ketua kalian sudah mengandalkan kekuatan untuk menindas si lemah, dia telah memerintahkan para muridnya mengurung dan menyerang kami. Demikianlah, karena terpaksa, kami sudah melakukan usaha memelah diri kami oleh karena itu lalu Siacu menggunakan tangan jahat. Siacu itu membunuh dan melukai beberapa murid kami? Tanya si pendeta itu. Pada saat memelah diri mati-matian, itulah sesuatu yang terpaksa, kata Nona Hoan. Dalam hal ini kami mohon maaf pendeta itu berdiri sejenak baru. Dia berkata pula tak peduli apa maksud kedatangan Siacu sekalian, akan tetapi kalian telah melukai banyak murid Siow Lim Siye. Hal itu sungguh titka tepat loolap menjadi ketua dari Tiang Lowe, mana dapat loolap bertopang dagu tak mengurusnya, Tiang Lowe ialah musawarah para Tiang Lowe, pendeta-pendeta tua dan agung. Berkata begitu pendeta tua mengangkat mukanya. Ia menghela nafas. Sudah beberapa ratus tahun Siow Lim Siye berkenamaan, dapatkah itu dibiarkan saja? Dengan demikian, Taisu, berkata Soatkun karena cuma membela nama besar dari Siow Lim Siye lalu kebenaran dan keadilan hendak diambaikan, pendeta itu menoleh kepada delapan pendeta lainnya. Nah, Sutei sekalian, katanya kalian telah dengar kata-kata Siacu ini, bukan? Dengan serempak kedelapan pendeta itu menjawab mengiakan. Sekarang Sutei sekalian, kata si pendeta tua pula, bagaimanakah pandangan kalian? Silakan utarakan itu dengan terus terang, Suket Taisu yang mulai berbicara. Siow Tei mempunyai satu pemandangan yang cupat, katanya. Siow Tei ialah adik kecil untuk membahasakan dirinya sendiri sebagai adik. Pandanganku benar atau keliru tolong Suheng dan Sutei sekalian menimbangnya, bicaralah, Sutei, mereka demikian bernyali besar telah mendatangi dan menyerbu kuil kita ini, itu tentu ada maksudnya. Karena itu, Siow Tei minta Suheng dan Sutei sekalian mencari tahu sebab yang sebenarnya itu, kata Suket. Seorang pendeta, yang duduk di kiri ketua itu, lalu berkata. Siow Tei tak berani menyetujui pikiran Suket Sutei, dialah Suheng. Si pendeta tua mengernyipkan alisnya. Apakah pendapatmu, Suket? Tanyanya. Walaupun perkataan Suket Sutei mempunyai alasan tetapi urusan dalam kita tak dapat dibeberkan di hadapan orang luar kata pendeta itu habis, bagaimana pendapat Suheng? Langsung Suket tanya kakak seperguruan itu. Menurut pikiranku, Suie menyatakan terus terang. Paling dahulu kita tangkap hidup semua orang Kim Tubun yang menyerbu kuil kita ini, terus kita hukum mati sesudah itu baru kita urus-urusan dalam kita sendiri. Suket Kaisu menghela nafas perlahan sungguh ku kagum buat kesetiaan Suie Suheng yang hendak membela nama baik kita. Kaum Syao Lim Pei berkata ia bersabar akan tetapi dengan terlebih dahulu menawan orang lalu hendak dihukum mati semuanya, itulah satu soal pertanyaan Suiei tertawa lebar. Apakah itu yang menjadi soal pertanyaan? Pihak Kim Tubun mendatangi Syao Lim Syei tentu karena ada sebab atau maksud, kata Suket pula. Kalau mereka ditangkap terus dibunuh, bukankah perkara jadi sukar diterangkan? Inilah yang menjadi soal atau pertanyaan yang kemaksudkan itu. Inilah pertanyaan yang pertama, Bagus Suiei berseru. Lalu dan yang kedua? Yang kedua sangat sederhana sahut suki. Apakah orang-orang Kim Tubun dapat mudah ditawan? Jikalau mereka melawan, pegangan apa kita punya yang kita pasti dapat membekuk mereka? Suiei tersenyum. Suiei menangkan lain orang, sebaliknya merendahkan diri sendiri, apakah maksudmu? Dia tanya. Nada suara itu mengejek, berirama menghasut. Syao Tei bicara dengan sejujurnya, Suiei berkata pula sombong jikalau ada perkenan dari ketua kita, hendakku menawan ketiga orang di hadapan kita ini untuk membuka matamu. Su Tei Suket menyesal sekali. Selagi kita bicara dari urusan benar, kau menyimpang, Su Heng, pikirnya. Kenapa kau turuti saja suara hatimu? Tapi, kalau kau tidak diberi ajaran, kau tentu tak puas, maka ia lekas menjawab, Baiklah, Su Heng, kau boleh coba, aku hendak menyaksikannya baik berseru Suiei Gusar. Sekarang juga lo olah akan bekuk yang dua, saksikanlah Suiei tua dan beribadat, dia menyebut demikian rupa, terang bahwa gusarnya bukan buatan. Pendeta yang di tengah itu berkata sabar, sudah, Su Tei, jangan kalian berselisih paham Suiei tidak mau mengerti. Katanya, telah Siao Tei mengucapkan kata-kata, harap Su Heng menepati kata-kataku itu pendeta tua itu tertawa hambar. Kesulitan di dalam dunia rimba perselatan umumnya disebabkan keruatan perselisihan, karena benar dan salah, kata dia, sabar. Kenapa Su Tei mendongkol di dalam urusan ini? Buatku ialah kata-kataku telah dikeluarkan Suiei masih membela. Bahkan kata-kataku itu telah didengar sendiri oleh musuh. Di luar dari duduk persoalannya, kata-kataku telah menjadi soal tersendiri. Maka itu, Su Heng, beri perkenanlah kepadaku pada akhirnya pendeta tua itu terdesak. Jikalau demikian pandanganmu, baik, Su Heng dapat memberi perkenan kepada kau, katanya. Tapi benar apa yang dikatakan Su Kei Su Tei, sebelum kita tahu pasti duduk peristiwanya, tak dapat kita melukai atau membinasakan orang. Maka itu, Su Tei, kau dapat turun tangan tapi jangan kasih barang melukai orang Siao Tei berjanji, berkata Su Ie, yang terus bangkit perlahan-lahan Siao Pek, yang mendengari saja perselisihan mulut itu, berkata di dalam hatinya, di dalam Siao Lim Sye ada pendeta yang tak sudi memberdakan benar atau salah, yang main mengeloni, itu artinya tak mungkin ada murid yang tak manja. Dia memaksakan kehendaknya, baiklah, dia harus diberi sedikit ajaran. Su Ie sementara itu sudah menghampiri soat kun bertiga, dia berhenti sejarak tiga kaki, segera dia menantang. Kalian menjadi pemimpin-pemimpin Kim Tubon pastilah ilmu silat kalian mahir sekali Siao Pek melirik kedua Nona Hoan, lalu ia bangkit untuk berdiri tegak. Begitulah Tei Su boleh anggap katanya singkat, bernada sombong. Nah, ada apakah pengajaran Tei Su? Su Ie memandang tajam. Orangnya masih muda sekali, kenapa bicaranya begini kurang ajar? Katanya dingin. Siao Pak menyahut tenang. Tei Su tidak menaruh hormat kepada kami, dari itu, kami pun tak usahlah menghormati Tei Su Su Ie Gusar, katanya keras. Kalau begitu, tak salahlah Chiang Bun Sutit kami degenan Chiang Bun Sutit diartikan Su Ie ketuanya yang baru, yaitu Itai Tai Su. Itai menjadi ketua, Chiang Bun Jin, tapi dia menurut tingkat derajat menjadi sutit yaitu keponakan murid. Siao Pek tidak mendengar kata apa-apa dari soat kun, ia tahu si Nona menyetujui sikapnya ini. Terang Nona Hoan pun tidak puas terhadap pendepta yang keras kepala dan tak kabur itu. Maka itu, ia berkata, Tai Su tua dan agung tetapi dalam urusan ini Tai Su mengabaikan kebenaran Tai Su bersikap terlalu keras dan melindungi yang sesat. Maka itu, lalu dia berkata sabar, orang ini sangat sombong, Su Heng telah melihat dan mendengarnya sendiri jikalau Siao Pek tidak mengajar adat padanya, di mana nama baik Siao Lim Sie hendak ditaruh. Sembilan pendepta itu termasuk Tiang Lo yang dihormati, kecuali Su Heng seorang yang lainnya tetap tenang, bahkan air muka tak berubah sedikit juga. Pendepta yang di tengah itu memandang Siao Pek sebentar, dia berdiam terus. Su Heng tidak mendengar suara pendepta itu, dia menyangka ketua Tiang Lo itu menjemputnya, maka juga dia memandang Siao Pek untuk menanya dengan suara sombongnya bagaimana sekarang? Kamu menghendaki loho turun tangan atau kamu ingin mengikat diri kamu sendiri? Siao Pek tetap berlaku tenang. Kami datang kemari tanpa niat sedikit jua untuk menempur Tai Su sahutnya sabar. Walaupun kau tidak mengandung maksud bertempur tetapi kau sangat sombong, dalam hal ini saja sudah selayaknya kamu mendapat hukuman Siao Pek merasa bahwa pertempuran tak dapat dihindarkan lagi, maka ia juga lalu berkata sungguh-sungguh, jikalau Tai Su hendak mencoba-coba kepandaianku, tak bisa lain, terpaksa aku yang rendah bersedia untuk melayani sungguh mulut besar berseru Siao Pek awas mendadak saja si pendeta keras kepala meluncurkan tangan menyambar tangan kiri si anak muda. Siao Pek menarik tangannya itu sambil mundur dua tindak ia tidak mau menangkis atau membalas menyerang. Ia cuma memasang metu, tajam. Kenapa kau tidak melawan? Siao Pek menegur. Tai Su berusia tinggi dan bijaksana, aku yang muda harus mengalah, sahut Siao Pek merendah. Nampak Siao Pek sangat mendengkol. Tapi dia tertawa dingin dan berkata, jikalau lolap salah tangan dan melukai kau, itulah salahmu sendiri. Kata-kata itu ditutup dengan serangan kedua sebelah tangan saling susul. Hebat serangan itu sebagaimana anginnya saja sudah menghembus keras. Ketua Kim Thu Bun berlaku sabar, tetapi lincah. Ia menghelit diri dari dua serangan itu. Walaupun demikian, ia terperanjat juga. Anginnya itu membuatnya risih. Amat gesit Suie memuji sambil dia tertawa dingin, serem tak dengan mana, dia mengulangi serangannya. Kali ini tangan kanannya melayang ke arah dada. Panas juga hati si anak muda. Tawa itu tak sedap bagi telinganya. Jikalau aku tidak membalas dan memberi rasa kepadanya, dia tentu menyangka aku ini takut pikirnya. Ia melihat serangan kali ini sukar ditangkis, maka ia menghunus pedangnya sambil berseru, awas, lalu dengan pedangnya, hendak ia menyambut tinju lawan. Melihat orang menggunakan pedang, cepat-cepat Suie menarik serangannya kembali. Di lain pihak Siaupek, setelah orang batal menyerang, meneruskan menikam kedadanya lawan Suie menongkol serangannya di rintang pedang, dia merasa malu sebab dia dihadang di depan sekalian saudara seperguruannya. Di lain pihak, dia masih ingat si pendekta di tengah, yang melarangnya bersikap terlalu keras. Selagi pedang meluncur, dia berkata dalam hatinya, Jikalau di dalam tiga atau lima jurus tak dapat aku kekang dia, sungguh malu. Maka tak ayal pula, dia mengebut dengan tangan kanannya untuk menyingkirkan ujung pedang, sedangkan tangan kirinya ia membarengi menyampok. Siaupek menyingkir ke kiri, tak sudi ia memberikan tubuhnya sebagai sasaran. Sebat kau berkelit kata Suiei tertawa dingin. Kembali dia menyerang. Kali ini dengan tangan yang lainnya. Setiap serangannya berbahaya, tak bisa aku main berkelit saja, si Yopak berpikir. Rupanya pendekta itu, dalam gusarnya berniat keras merobohkanku. Benarkah pertempuran ini mesti berakhir dengan satu menang dan satu kalah? Kalau benar begitu kenapa aku tak mau siang-siang memutuskannya? Tengah anak muda ini berpikir, kembali serangan si pendekta datang kali ini, karena ia sedang berpikir si Yopak berlaku lambat. Maka itu lengan kirinya kena tersentuh sedikit namun itu juga sudah hebat. Tanpa merasa ia mesti tertolak mundur lima tindak. Lengannya itu terasa bagaikan beku. Melihat hasil serangan itu, Suyei berkata seorang diri. Orang ini cuma begini saja kepandainya, kenapakah banyak muridku yang tak sanggup melayaninya? Bukankah itu disebabkan kebanyakan muridku tidak cukup bersungguh-sungguh mengejar kemajuan ilmu silatnya? Kata-kata itu diucapkannya seperti disengaja supaya murid-muridnya mendengarnya. Sementara itu diam-diam si Yopak telah mengerahkan tenaga dalamnya, untuk memulihkan lengan kirinya itu, sesudah itu ia menyerang dengan satu tebasan. Suyei tertawa dinin. Dia mengebut dengan tangan bajunya. Sebelum pedang dapat dihalau pendekta ini dapat terkejut. Pedang lawan tidak meluncur terus, hanya berputar, pada lain kesempatan berbalik dipakai menikam. Melihat demikian, si pendekta dengan sebat mundur dua tindak. Dia menaruh kaki untuk bersiap membalas menyerang. Tapi kembali ia menjadi kaget, sebab kembali serangan sudah tiba si Yopak mulai mendesak. Suyeh sekali lagi mundur dua tindak. Dan sampai di situ, si anak mdua sudah menyerang dengan tipu-tipu dari Tai Pai Kiam Hoat dengan cepat ia mengurung lawan dengan sinar pedangnya. Pedang itu mengeluarkan cahaya berkilauan, pendekta itu terkurung hingga sulit untuk membalas menyerang. Kedelapan pendekta menonton dengan penuh perhatian. Ketika tadi si Yopak terdesak mereka acuh-ta'acuh. Sekarang lain mereka memperhatikan dengan matum mereka terbuka lebar. Inilah sebab Suyei yang dibikin terkekang. Hanya sebentar, belasan jurus telah berlalu. Masih Suyei tak dapat meloloskan diri, walaupun dia telah mencoba dengan segala jalan, si Yopak terus mengurung, kendat tidak menyerang, tidak pernah ia melukai lawannya itu. Lagi delapan jurus dilewatkan, tapi mendadak pendekta tua yang duduk di tengah itu, ketua tiang LOWE, yang sebenarnya adalah Suheng Tai So terdengar berseru. Berhenti, di dalam telinga si Yopak suara si pendekta bagaikan guntur logam emas bentrok dengan logam besi, ia menjadi kagum sekali. Hebat tenaga dalam pendekta ini, pikirnya dan ia lalu berhenti mengurung. Suyei telah mengeluarkan banyak tenaga, napasnya memburu. Dia terkejut berbareng mendengkol. Justru si anak muda berhenti menyerang, justru dia menyerang hebat sekali. Itulah serangan di luar dugaan si Yopak. Syukur ia dapat melihat dan bisa berlaku sebat. Ia berkelit hingga cuma ujung bajunya yang kena tertembus angin serangan maut itu. Suyei, berhenti Suhong berkata tawar. Ilmu pedang Siyecu ini mirip dengan Tai Pai Kiam Hoat dari Kietong, biar bagaimana kau tak akan sanggup melawannya, Suyei melengat. Ong Tu Kiei Kiam? Tanyanya. Tidak salah sahut Suhong, yang terus menatap si anak muda sambil dia terus menanya Siyecu siapa. Aku yang muda si Coh, sahut Siau Pek hormat. Coh apakah? Suhong tanya pula. Coh Siau Pek, pendekta tua itu nampak terkejut. Pernah apakah kau dengan Coh Kampek dari Pek Wobun? Tanyanya pula. Dialah mendiang ayahku, yang diketung orang dan dibinasakan di puncak Yan In Hang, sahut Siau Pek pula. Oh, jadi kaulah turunan Coh Kampek. Apakah kau datang kemari untuk menuntut balas sakit hati ayahmu itu? Maksudku datang kemari bukan untuk menuntut balas, bukan buat menuntut balas? Habis, buat apakah? Menanya demikian pendekta tua itu mengerutakan alisnya. Lalu ia bertanya pula, apakah kau menghendaki Siau Limpei muncul lu untuk mencampuri urusan dunia sungai Telaga? Demikianlah kira kria, Su Hong menghela nafas. Memang pada saat ini kau merimba persilatan sudah menghadapi ancaman petaka besar, katanya, kau masih sangat muda, tetapi cita-citamu luhur, kau harus dipuji, ia merandek sebentar, untuk kemudian bertanya, apakah ilmu silat muarisan Tian Kiam Kietong? Tidak berani boampoe mendusta, sahut Siau Pek. Memang itulah Tai Pai Kiam Hoat. Pendekta tua itu mengangguk perlahan kalau demikian taklah heran banyak orang Siau Lim Sie yang terbinasa dan terluka, katanya pula. Su Ie Tai Sum menyela, telah lama Siau Tei mendengar nama besar dari Kietong, sebegitu jauh belum ada kesempatan buat menemukannya, sekarang tiba ahli warisnya, ingin sekali Siau Pek, Su Hong mengulap tangan memotong perkataan adik seperguruan itu. Ia berpaling pada si anak muda untuk bertanya pula, sebegitu jauh yang loohu ketahui, kecuali pendekta Kietong tidak menggunakan lain senjata pula, maka itu kenapa, selainnya pedang, kau pun membawa golok, ditanya begitu, Siau Pek berpikir dengan cepat, dapatkah aku bicara terus terang? Bukankah aku belum tahu hati pendekta ini? Dengan segera juga ia menjawab, selain pedang, Bo Ampue mempelajari juga ilmu golok, Su Hong dapat menerka orang tidak mau bicara sejujurnya, ia tidak memaksa. Ia memandang semua saudara seperguruan dan murid-muridnya yang hadir bersama, baru ia berkata pula pada tetamunya bicaranya, sabar, Si Echu telah mengacau di dalam kuil kami ini serta banyak mencelakai murid kami, pasti kedatangan Si Echu bukan tak ada sebabnya, bukankah? Demikianlah sebenarnya, Sahut Siau Pek, sebelum kami datang kemari, kami sudah menuruti peraturan Siau Lim Sia yaitu lebih dahulu mengirim utusan mengaturkan kartu nama serta juga menempuh ujian yang diwajibkan, walaupun demikian, kami masih didesak dengan pelebagi care hingga terpaksa kami untuk memeladiri, menggunakan kaki tangan kami melakukan perlawanan di dalam satu pertempuran sulitlah untuk mencegah terjadinya kecelakaan tetapi yang terbinasa dan terluka itu semuanya murid Siau Lim Sia kami, berkata Su Hong Taisu. Di antara beberapa orang kami juga ada yang terluka, Taisu, cuma saja Taisu belum tahu, Sahut si anak muda. Tapi, mendadak suara si pendekta menjadi keras, kamu memasuki kuil kami dengan sembarangan melukai orang bahkan dengan tangan yang kejam, kamu menggunakan senjata rahasia dan juga racun bahkan itu berarti tak memandang matuk kepada Siau Lim Pei. Siau Pei hendak menjawab pendekta itu soat kun mendahuluinya. Kata Nona itu tenang tetapi tetap suaranya jumlah murid Siau Lim Sia hitung ratusan, mereka itu mengeroyok kami yang jumlahnya cuma beberapa gelintir, maka itu kalau sekarang kami beruntung menghadap dan bertemu dengan Taisu, itulah semua disebabkan rezeki kami besar dan usia kami panjang mendengar suara si Nona, Su Hong tertawa dingin. Sia Chu siapakah? Tanyanya. Bo ampua eh hoan soat kun, sahut si Nona. Dan di sisiku ini adikku, Soat Gie, Su Hong tidak kenal Nona-Nona itu, dia mengernyitkan alisnya. Dia berkata, selama hampir seratus tahun ini, telah banyak orang ternama yang Lo Ohu kenal, akan tetapi mengenai kalian berdua belum pernah Lo Ohu mendengarnya. Mungkin itu disebabkan usia si Yacu berdua yang masih terlalu muda? Ia diam sejenak baru ia menanya pula, dapatkah si Yacu memberitahukan nama guru atau orang tua si Yacu? Mungkin Lo Ohu kenal, mendengar suara orang itu, si Allah Eka berkesan tak manis terhadap pendepta tua ini, yang sebegitu jauh ia menerka jujur dan adil. Nampaknya di sini-disini cuma sukailah seorang yang dapat disebut pendepta baik, pikirnya Soat Kun menjawab tawar. Almarhum guruku jarang sekali muncul di dalam dunia Kang O, kalau aku menyebutkannya, Tai Su pun mungkin tidak mengenalnya lihat saja, Si Yacu coba kau sebutkan almarhum guruku adalah Hoan Tiong Beng Sahut Si Nona. Su Hong terkejut hingga parasnya berubah. Di mana adanya sekarang gurumu itu? Sudah lama guruku pergi ke lain dunia, dari terkejut, Roman Su Hong menunjukkan kegembiraan. Bagaimana eh, Saudara Tiong Beng telah menutup mata? Tanya Su Hong kemudian. Ya semenjak beberapa tahun yang lampau pendepta itu mengangkat kepalanya, ia menarik napas panjang. Lo Oh Ohu kenal gurumu itu, katanya kemudian pernah kami berdua duduk berhadapan berbicara selama satu hari dan satu malam tetapi pembicaraan belum berakhir juga. Lo Oholat kagum sekali akan kepandayan dan kecerdasan guru Si Yacu itu, ia berhenti pula sebentar baru ia melanjutkan. Itulah kejadian sudah 20 tahun yang lalu, ketika itu Si Yacu berdua mungkin belum lahir.